Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Minggu 26 Desember 2021 bersama saya, Lutvan Berlian. Di berita pertama, terkait kasus nagrek yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat, Komandan Korem 133 Nani Warta Boni Gorontalo, Brigjen TNI Amren Ibrahim, pastikan ada sanksi berat yang akan diberikan. Hingga kini, oknum anggota TNI yang terlibat masih diselidiki oleh Komdam, Brigjen Amren tegaskan akan memberikan sanksi berat jika oknum anggotanya terbukti bersalah. Itu sedang dalam penyelidikan oleh Kom di Menado, sehingga saya belum bisa memberikan keterangan secara lengkap, karena masih dalam penyelidikan dan penyelidikan oleh Kom. Berita selanjutnya, sebuah mobil minibus alami kecelakaan dan masuk ke dalam kolam bundaran penyelidikan. Berita selanjutnya, sebuah mobil tersebut berjalan kencang dari arah Balai Kota menuju ke arah Tanah Abang. Diduga belum tidur dan mabuk, pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya lalu menabrak rotoar dan masuk ke dalam kolam. Tidak ada korban luka atau jiwa dalam peristiwa tersebut. Nah, berhenti dari sana. Dari arah Balai Kota? Ya, dari arah Balai Kota, ngelajuk ke Cicang. Mungkin dia habis pulang Bugdung lah ya. Kemarin masih mabuk. Jadi, ngadang pecang ya dari sana tuh langsung. Lirus, langsung ngeluk kemari. Oh, langsung menghantam trotoar, masuk ke? Langsung ya, menghantam trotoar, terus masuk ke kolam. Kolam. Nah, berhentinya mentoknya di sini dia. Oh, ada korban nggak, Bang? Korban jiwa sih nggak ada. Mungkin makhluk doang. Berapa orang, Bang? Nah, kalau orangnya sih kurang tahu deh. Kayaknya kemungkinan sendiri. Sendiri, Bang, ya? Iya, kemungkinan sendiri. Kalau berdua kayaknya nggak mungkin, ya? Berarti dalam keadaan cepat, Bang, ya? Keadaan, ngelajuk cepat banget. Cepat, ya? Ya, atas normal lah dia. Atas normal, ya? Iya. Berita terakhir, ribur natal sejumlah obik wisata di beberapa daerah di Indonesia terpantau rame pengunjung. Berikut dipetanya untuk Anda. Kawasan Malioboro, Yogyakarta terpantau parit kendaraan wisatawan pasca hari Natal. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono imbau agar wisatawan patuhi protokol kesehatan. Di Bali, sejumlah warga terlihat memadati pantai Sanur. Pantai ini diketahui retaknya dekat dengan pusat kota. Di Surabaya, ribuan pengunjung memadati kebun binatang Surabaya sebanyak 80 personil satgas disiagakan untuk mencegah kerumunan. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Saya, Lutvan Brilian, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube Kompas TV. Terima kasih telah menonton!